Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Ketemu lagi di Dewi Wahyuni Oficial Kali ini kita bakal merajut lagi ya Kita bakal membuat ikat rambut motif kita Part 2 Oke langsung aja Pertama-tama akan membuat Magic Ring Kaitkan benangnya Lalu keluarkan Lilitkan benang Sesuai dengan kenyamanan Teman-teman ya Jika sudah seperti ini Kita akan membuat 5 rantai Kaitkan benang Kita kaitkan benang Seperti ini Nah ini langsung kita bekerja di setiap 2 serat benang ya Nanti Kaitkan benang Lalu dikeluarkan di setiap 2 serat benang Seperti itu Lagi Dikeluarkan di 2 serat benang ya 2 Oke lagi kita keluarkan di 2 serat benang Terakhir kita kaitkan benang Dan kita keluarkan di 2 serat benang Nah seperti ini jadinya Ini kita buat sebanyak 7 ya Jadi ada 7 Double treble crochet Terima kasih Sampai Berhitung menjadi 7 DTR Terakhir Kita buat 5 CH Untuk penutupnya lagi Oke Jika sudah Baru kita slip stitch Tetap masuk ke dalam Lubang yang sama Seperti itu Dikeluarkan Lalu dikeluarkan Nah jika sudah Sisi sebelahnya Kita buat dengan Pola yang sama Yaitu membuat 5 CH Terlebih dahulu 4 5 Kemudian kita membuat 7 DTR lagi Kedalam lubang yang ini Yang sama 3 kali kita kaitkan benangnya Lalu kita tusuk ke dalam lubang Kaitkan benang Dan keluarkan Di setiap 2 serat benang Di setiap 2 serat benang Nah ini kita buat Sebanyak 7 ya teman-teman Jadi semua Totalnya itu Kalau dihitung dengan Rantai Ada 9 Kita tutup dengan 5 rantai 3 4 5 Dan ini Jika sudah Kita masuk juga ke dalam lubang yang sama Buat slip stitch Nah ini kita slip stitch Kaitkan benang Seperti itu Lalu Keluarkan Nah ini Sudah Sudah seperti ini Tinggal Kita Buat Satu rantai Untuk mengunci Nah Sudah selesai Seperti ini Tinggal kita Lebihkan benangnya Sedikit Nah ini ditarik ya Benang yang tadi Biar dia merapat Dan membentuk pita Oke ini benangnya Sengaja dilebihkan Agak lebih panjang Hasilnya kira-kira Seperti ini Udah deh Tinggal kita tambahkan Karet pitanya Atau karet rambutnya Terima kasih Teman tinggal kita Lilitkan aja Dengan karet rambutnya Seperti ini Nah ini udah Jadi ya teman-teman Tinggal kita sesuaikan aja Setelah dilitkan itu Nanti kita Agak kita jahit sedikit Sisa benangnya itu Supaya nanti Pitanya ini Tidak mudah lepas Dari karet rambut Oke ini dia hasilnya Mudah dan simpel bukan Jangan lupa dicoba di rumah ya teman-teman Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh